Selamat datang di channel Ikebana Lucy. Hari ini saya akan merangkai Jyuka, Jyuka Ikebana Ikenopo, memakai wadahnya keramik. Saya isi foamnya ini rata bibir ya, karena saya tidak suka foamnya terlalu tinggi, nanti untuk covernya itu rangkaian kita akan jadi bulky ya, karena harus dipenuh-penuhin. Lalu bunga yang saya pakai hari ini adalah bunga amimajus. Bunga amimajusnya sangat spesial, karena dia kecil. Lalu warnanya pinkis, cocok sekali dengan wadah saya dan ornamen saya. Oh iya, saya lupa. Ornamennya apa tuh? Ornamennya itu adalah kertas, kertas yang untuk bungkus handbuke. Saya gunting lurus saja. Lurus saja, lalu saya jahit pakai kawat nomor 20. Keluar, masuk, keluar, masuk. Lalu saya serut seperti ini. Tinggal ditekuk sedikit supaya dia tidak lari-lari, masuk ke foamnya. Ini karena pakai kawat, kita bisa tekuk-tekuk kemana yang kita mau. Jadi sangat mudah sekali. Di sini, saya pakai dua warna. Satu agak pink, satu di sini agak kecoklat-coklatan, keabu-abuan gitu ya, karena dia ini kelihatannya warna campuran. Saya taruh ornamennya juga ada yang ke depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang ya, supaya dia itu ada dimensinya. Kelihatannya seperti kayak imajinasi saya kayak pakaian ya, kayak gaun gitu ya. Ini kayak gaun dia. Lalu bunganya yang saya pakai ini, amimajusnya ini. Karena amimajusnya ini cantiknya itu dilihat dari muka begini, maka saya akan pasang dia itu smile sama kita. Jadi saya tidak pasang dia berdiri begini, karena saya mau lihat dia cantiknya. Kalau saya pasang dia berdiri begini, cantiknya hilang ya. Saya akan pasang dia smile, keluar masuk, panjang pendek, supaya rangkaian kita menjadi hidup. Jadi tidak ada yang sama panjang. Lalu saya pasang juga mengarah ke belakang. Supaya ada dimensi. Oke. Lalu, bunga utamanya, bunga fokusnya adalah kalah. Ya. Saya akan pasang dulu yang kecil. Saya sudah kasih kawat. Lalu saya taruh di sini. Ya. Yang panjang, saya sudah kasih kawat juga. Lalu di sini saya perkuat dengan tusuk sate. Caranya itu ada di YouTube saya yang lain. Nanti saya kasih link di bawah. Ya. Supaya dia mudah masuk ke foamnya, karena tangkai kalahnya ini agak fragile. Dia, saya tekuk dan dia mengarah ke depan. Smile juga sama kita ya. Saya akan taruh di sini. Ya. Jadi, rangkaiannya ada dimensinya ya. Kalau kita lihat dari samping, bunganya ada yang ke depan, lalu ada yang di tengah, lalu ini ornamennya juga ada yang ke belakang. Setelah ini, saya akan pakai bunga aksennya. Bunga aksennya di sini saya pakai karnisian. Kebetulan warnanya sangat cocok sekali. Cantik sekali ya. Saya akan pakai di sini. Nah, lalu saya punya daun puring. Daun puringnya juga warnanya matching sekali dengan ornamen dan bunga-bunganya yang ada di sini. Saya pakai dua. Satu, dua-duanya ini sudah saya kasih kawat ya. Saya akan pasang mengarah ke belakang ya. Supaya ada dimensi di bagian belakangnya. Karena bunga saya sudah semuanya maju ke depan. Nah, ya. Nah. Lalu, yang terakhir, saya akan pakai penyuntingnya atau asirainya. Karena di sini kan bunganya besar-besar, jadi saya perlu sesuatu, pemanisnya ya. Penyuntingnya itu saya pasang panjang-pendek. Smile juga sama kita ya. Kita pakai dulu yang agak panjang. Dia smile. Lalu, yang lebih pendek lagi, smile juga. Lalu, yang lebih pendek lagi, saya taruh di belakang. Sekaligus dia untuk pengisi kosong. Ya. Nah, rangkaian saya sudah selesai. Sekarang, seperti biasa. Saya akan menambah dramanya. Biasanya, jarang sekali saya pasang dramanya itu dari awal. Biasanya itu terakhir. Jadi, dia sentuhan terakhir. Kalau kita sudah jadi rangkaiannya, lalu di mana kita mau kasih dramanya? Jadi, tidak mungkin kita pasang duluan ya. Nah, dramanya ini dari foto yang sudah kering. Kebetulan karena di sini wadahnya agak bulat melengkung, lalu saya pasang ornamennya juga agak-agak bulat begitu. Saya cari fotonya juga agak sedikit melengkung, membulat seperti ini. Saya akan pakai dua, ya. Saya akan pasang satu agak ke depan, supaya rangkaian kita itu akan selalu kelihatannya look forward, ya. Jadi, kita selalu akan belajar menyongsong melihat ke depan. Lalu, satu lagi saya pasangnya agak ke belakang. Supaya ada dimensinya. Oke. Jadi, kalau teman-teman perhatikan, saya kalau rangkaian itu sangat disiplin, saya mengikuti step by step. Selalu saya rangkaian dulu, itu yang saya sebut seolah-olah framenya, ya. Seolah-olah, ya. Seperti kayak rangkanya itu. Jadi, bisa berupa materi hidup, yaitu bunga-bungaan, atau bisa juga ornament. Di sini, yaitu ornamentnya, dan amemajusnya, yang saya anggap sebagai framenya. Lalu, yang kedua, saya akan takro bunga utama. Namanya juga bunga utama, bunga fokus. Kita akan pasang duluan, dong. Nah, setelah itu baru aksennya. Karena, kalau sudah ada bunga fokusnya, baru kita bisa taruh aksennya. Karena kita mau taruh di mana aksennya. Nah, setelah aksennya, baru penyuntingnya, atau asirainya. Setelah itu semua jadi, baru kita kasih dramanya. Dramanya jangan banyak-banyak. Kalau dramanya banyak, nanti jadi repot kita, ya kan? Lalu, drama itu sedikit saja. Nah, bunga yang biasanya saya pakai itu, saya tidak menganjurkan pakai bunga itu, tiap jenis hanya satu. Karena akan sulit untuk mencari keharmonisannya. Minimal dua. Nah, biasanya yang saya pakai satu, itu hanya untuk di aksen, atau di drama. Tetapi, kadang-kadang bunga fokusnya saya pakai satu juga, jika bunga itu besar, misalnya. Itu sih hanya kebiasaan. Jadi, setiap perangkai itu punya kebiasaan sendiri-sendiri, ya. Nah, itu adalah kebiasaan yang saya lakukan. Jika teman-teman suka dengan rangkaian saya, silakan di-like, share, dan di-subscribe. Terima kasih. Terima kasih.